Belki Zedek, atau biasa dipanggil Eki ini, merupakan siswi kelas 5 SD Hiliwuku Sumbat Timur. Rumahnya sangat jauh dari sekolah. Ia harus menempuh jarak 8 km untuk bisa sampai ke sekolah. Eki merupakan salah satu dari sekian banyak anak di Hiliwuku yang hidup sederhana dan harus berhenti ke sekolah. Sejak pandemi, sekolah diliburkan dan ia pun hanya di rumah dan mengurus ternak. Sadar dengan kondisi seperti itu, guru tangan pengharapan datang mengajar dari rumah ke rumah sejak kegiatan di sekolah diliburkan. Francisca Meodara, guru yayasan tangan pengharapan asal dari Flores ini, harus menyusuri jalanan kering di tengah sabana Pulau Sumba untuk bisa menemui murid-muridnya. Dengan sepeda motor ini, ia memulatkan tekad mengajari wilayah pedalaman. Selamat siang, saya Francisca. Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya salah satu sisa saya di SD Hiliwuku namanya Eki. Jarak rumahnya ke sekolah sekitar 7 km dan ditempuh dengan berjalan kaki. Namun jika beruntung, Eki bisa menumpang di kendaraan yang kebetulan lewat ke sekolah. Membantu pekerjaan rumah, pergi ke ladang, mengurus ternak merupakan pandangan sehari-hari yang guru temukan ketika datang ke rumah anak didik. Guru tangan pengharapan tidak ingin meski anak-anak hidup dengan penuh keterbatasan, mereka juga dipersulit dalam menggapai pendidikan. Anak-anak pun senang, meski jarak yang jauh, namun guru mereka mau hadir dan mengajar di rumah mereka. Mereka merasa lebih diperhatikan dan lebih semangat belajar. Orang tua pun merasa sangat senang ketika guru begitu peduli terhadap anak mereka. Apalagi kalau misalnya saya orang buat huruf memang hanya cukup, tapi kalau saya lihat saya tidak tahu, itu saya kalah di situ. Maaf saja kalau kamu lihat bahan yang dia tidak isi atau dia tidak tulis sama sekali. Kalau saya lihat dan saya suruh itu saja. Kalau dia tidak tulis, periksa saja saya suruh. Saya tidak tahu apa di dalam ini. Tidak tahu benar atau tidak. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di Hiliwuku, Sumba Timur. Helping people live a better life.